Intro Jeh, emang apapun yang rum pake, itu pasti selalu bagus Bang Robi Astagfirullahaladzim Nanti kena uzub lagi, na uzub lagi Nah, ini dia Iya, Bang Robi sengaja milihin warna ini Satu set lagi Kalo rum yang pake, pasti cantik Tau aja, emang apapun yang rum pake, itu pasti selalu bagus Bang Robi Astagfirullahaladzim Nanti kena uzub lagi, na uzub lagi Selamat lantauan ya, barang kolob yang merik Nih, lebabnya Dipake ya Jidat bapain bagus-bagus banget ya Bang Robi Syukran katsir Afon rum Ucapannya apa? Semoga berkah, dunia dan akhirat Amin Amin Nggak lupa, nikah sama Bang Robi Amin Bang Robi, amin Eh lu berdua, sini, sini Lu udah denger gak berita yang paling terbaru? Berita apaan, Ji? Ada berita dari orang yang paling lama tinggal di sini KT-nya, gojok bergidik nih, bergidik Berita apaan, Ji? Kata tuh orang, masa lalu si sulam itu klam Dan dia bekas ketua preman Preman? Yang bener, Ji? Aneh kagak percaya, Ji Orang dari tampangnya aja Kagak ada tampang preman-preman dikit acan Eh iya, mana ada preman gendut, gemuk, tembem lagi Lu berdua kalau dikasih tau gak percaya ya? Gua nih kagak bohong Lu pikir aja dengan akal sehat Kalau dia bener-bener kagak ada hubungan dengan preman Ngapain juga dia, waktu digubukin tuh gak ikut ngebukin Malah lu bilang Dia melihat preman babak belur Dia nangis Emang gitu sih? Dia bilang dia kagak tega, Ji Dan preman itu nodong sama ngerampok Untuk ngempanin biniinnya, Ji Iya Ji malah bilang katanya Ngebayangin kalau yang jadi preman itu dia digubukin Si sulam itu bikin kejadian heboh disini Kalau bahasa politiknya lu tau gak? Sensasi Sensasi? Sensasi apaan, Paji? Iya Dia sengaja ngundang preman untuk ngelukai si Robi Ini semua taktik Biar orang sekampung pada simpati sama dia Biar dagangannya laku Gua akui Dia memang kagak pake dukun Tapi itu kan sama aja Masa? Sampai segitunya sih? Ya namanya juga orang gelap mata Pengen cepet kaya Ya apa juga dia lakoni Bener tuh Ntar Lu jangan bener-bener aja Ntar dulu Nah Lu berdua sekarang ini Dan orang-orang Dimanfaatkan untuk mewujudkan tujuannya Untuk menjadi kambing hitam Percaya deh sama gue Hah? Tumba dong kita Betul Sebentar lah tuh Uji Sebentar-sebentar Halo Ya Pak Ji Ntar jangan lupa ya Nyokot nasi kotak Tiket-tiket ringnya Beres ya Beres Bang Ojo Undangan semua udah disebarkan Wah sudah Ji Bahkan Haji Muhyiddir pun Sudah saya undang Dia bilang bisa dateng Wah jawabannya sih Insya Allah itu Ya emang harus begitu Ngomongnya Insya Allah Jangan bilang oke-oke aja Nah pas di perjalanan kita Ketabrak motor Atau kena mutabir Gimana? Ya juga sih Ji Iya tapi kan banyak orang nih Yang pakai Insya Allah Insya Allah Tapi justru digunain Untuk dia kagak bisa dateng Nah sebenernya tuh Waktu dia ngomong kayak begitu Dia lagi doa tuh Ya Allah Biar saya dapet halangan Biar dapet musibah Biar kagak dateng Ketempat udangan Kan begitu Iya gak? Betul juga Memang gitu Bang Ro juga sering bilang Insya Allah Padahal Peniatnya Ro juga Memang gak dateng Mulai besok Jangan lagi tuh Ternyata Yang si Robby ketusuk itu Emang disengaja Disengaja bagaimana Bu Haji? Disengaja sama siapa? Siapa lagi? Ya Haji Sulam lah Tapi Kalian berdua nih Jangan sampai terpengaruh Kata yang kasih berita Si Sulam ini lagi cari pengaruh Cari simpati Kan dia bakal calon Rwe Saya mal baru denger ini berita Bisa aja Mana ada sih orang yang bertusuk sengaja Ah gak mungkin Ayo sih kagak bohong Nih ibu-ibu Ujung-ujungnya yang kagak jauh Daripada Kedudukan Dan Duit Gitu ya Ah yang bener po Tuh mangkenya dia panggil preman-preman Buat nakut-nakutin Penduduk disini Habis ini Dia sobat baikin nih warga disini Supaya Rencananya itu berjalan dengan lancar Begitu Assalamualaikum Bu Haji Assalamualaikum Begini Bu Haji Saya teh datang kesini Disuruh Ibu Haji Rodia Buat mengundang ibu-ibu datang ke rumahnya Dalam acara Syukuran Sembunya Si Robi Bu Haji Insya Allah Insya Allah Nanti Habis isa Kalau bisa ibu-ibu datang ke tuat pengajian Insya Allah Ustadz Jakaria akan memberi tausia Sekian Bu Haji Kalau begitu Mang Ojo teh permisi Mau mengundang yang lain Assalamualaikum Bu Haji Waalaikumsalam Assalamualaikum Bu Haji Assalamualaikum Bu Haji Nah Ini salah satunya nih Rencananya Si Sulam Ibu-ibu Ibu-ibu mau pada datang Ah kalau saya sih Kagak mau Karena saya bukan orang bego Saya kagak mau Terpengaruh Ame Akal bulusnya Si Sulam Kok Bu Haji bilang insya Allah Iya Biarnya ngengin dia aja Biar cepat pulang Gimana seni kok belum pada datang ya Sabar Mak Bentaran lagi Bentaran lagi Bentaran lagi Bentaran lagi Melulu Eh Alam Lu ngaku aja ya Lu gak ngasih tau Orang-orang disono kan Eh Supaya datang kemari Demi Allah Mak Sulam udah kasih tau Ke semua warga Sulam gak bohong Iya Mak Mang ojo oke berani sumpah Sekarang Mang ojo sendiri Yang datangin undangan pengajian Nah buktinya sekarang udah jam berapa Eh Nih Udah jam 10 Belum ada yang datang Belum udah tau Lam Lu sekarang Kesono ya Ya Lu cari tau Ya Keluarga disono Kenapa belum pada datang Yaudah Iya Mak Iya Mak Bentar ya start ya Bentar Heran ya Budu game segini Gak ada satupun warga yang nongol Jangan-jangan Nanti ape-ape nih Kayaknya gue mesti selidih gini Apa yang sebenarnya terjadi Akhirnya ada juga tuh Warga yang datang Mal Tiga ke rumah Makasih Pak Ji Makasih Pak Ji Gue kirain mau keluarga dulu gue Jangan-jangan Kerjanya preman yang kemarin tangkap polisi kali Dengan jem-ngancem warga Astagfirullah lagi Eh Di Kasian juga tuh Haji Sulam Masa dari tadi Mondar-mandir depan rumahnya Kayak yang siap jaga Sebenernya Emangnya kenapa sih Kita kagak dikasih kesono Agak tau Kita mah cuma solidaritas aja Masa yang lain kagak dateng Kita dateng sendiri Iya gak Tapi keliatannya Ustadz Jakaria dateng kok Tadi Haji Muhyiddin Gue lihat Longa-longa Di depan rumah Haji Sulam Masa sih Masa sih Iya Assalamualaikum 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 Gimana deh Pak Ada yang dateng Misi kita sukses Kagak ada satupun yang dateng Eh ada Satu orang Ustadz jakaria Kok kenapa karena dibilangin Apa takut bilang anye Bisa apa didebat sampe subuh Maaf nih's tat ya Hmm Hampai jam segini Gewarga balon gula pada dateng Jangan-jangan Bang Ojo kali ngundangnya kurang jelas nih Menurut Ane Undangannya udah cukup jelas Tapi Kira-kira kenapa warga kagak dateng Judia yang Ane seselin Padahal Ane yakin Kalau mereka tuh tau Memenuhi undangan itu wajib hukumnya Kalau kagak ada halangan Gitu ya Banyak orang yang menyepilkan undangan Padahal dalam Islam Mengirim undangan itu Sunnah Menghadiri undangan Wajib hukumnya Gitu ya Nah kalau udah begini Kejajahannya gimana tuh Hukumnya istat Orang yang menyepelekan undangan Sama saja dengan Mangkir memenuhi kewajiban Mereka kagak sadar Kalau mereka sudah melakukan Sebuah dosa Nah udah bila min zalik Anni ada solusi Gimana istat Bagaimana kalau acaranya kita mulai saja Sekeluarga aja gak apa-apa Syukuran itu kan gak perlu rana rame Yang penting kita sama-sama berdoa Untuk mengucapkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala Betul istat Kalau gitu Saya rundingan dulu deh Amin keluarga Silahkan Silahkan Sudah empok Enggak usah dipikirin Gimana gak dipikirin Rob Kita udah nyiapin segalanya Tapi gak ada orang satu pun dateng Empok kecewa banget Empok kecewa Gue takut Semua warga disini Gak percaya lagi sama keluarga kita Rob Kakak percaya gimana nih Iya Gak percaya kalau kita Udah-udah Empok jangan terlalu cepat Mengambil kesimpulan Nanti malah kita susun lagi sama orang Bang Udah ya Kata Pak Ustadz Kita berdoanya sekeluarga aja Ustadz yang mimpin Iya Bang Ayo Udah jangan mewet Aku tak suka Terima kasih telah menonton!